Heksinho si rasa hitam jilid gelapan. Heksinho cepat menyelesaikan pembayaran minumannya dan bersiap-siap untuk mengikuti buaya darat itu, cuaca pun cepat sudah semakin gelap. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya Pauleng masuk ke sebuah warung arak tampaknya mesum. Diambang pintu dia berhenti sejenak sambil melayangkan pandangannya ke seluruh ruangan. Kemudian dia menghampiri seseorang yang duduk seorang diri di sebuah meja. Jalan di mana warung arak itu berada sesungguhnya lebih tepat dalam bentuk lorong karena sempitnya. Dengan berdiri di seberang lorong mereka dapat melihat segala apa yang terjadi di dalam warung itu dengan jelas lewat. Pintu dan jendela sehingga Heksinho dapat tenang-tenang menantikan perkembangan berikutnya. Lewat setian lama orang itu menerima laporan Pauleng dan kemudian memberikan sepotong perak kepada buaya darat itu. Orang itu pun meninggalkan warung arak dengan langkah yang mantep dan gerak-gerik gesit. Jelaslah bahwa dia bukan orang sembarangan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya orang itu berhenti di muka sebuah gedung besar yang tampak sunyi sekali. Sebagai jawaban atau ketukannya, tampak sebuah lubang pengintai di pintu terbuka dan sebuah lubang lainnya tampak cahaya lampu menyoroti mukanya. Pintu telah terbuka dari dalam, masuklah orang itu. Mereka mengerti bahwa gedung itu tentu merupakan salah satu markas yang penting, maka pengawalan di situ sangat keras dan ketat. Setelah terasa cukup aman, Heksinho menjelaskan kepada si gadis agar kembali ke gedungnya Chiu Kian Bin, sedangkan dia ingin menyelidiki gedung itu. Pertama kali dia mendengar saran Heksinho, si gadis tersinggung, karena menganggap Heksinho memandang rendah kepadanya. Tetapi dengan sabar Heksinho menjelaskan lagi bahwa tugas yang diberikan Tan Kilok kepada si gadis juga tidak kurang pentingnya. Akhirnya gadis itu mau juga menuruti saran Heksinho. Setelah si gadis berlalu, Heksinho mendekati lagi gedung tadi. Pekarangan gedung sepi dan luas, dia melompat di dinding gedung itu. Dengan memiliki kepandayan yang sempurna, Heksinho tidak mengalami kesulitan apa-apa. Di saat itu, rumah-rumah di sekitar tempat itu semuanya dikelilingi taman yang luas. Memang untuk berkeliaran di rumah itu tidak mudah. Akhirnya Heksinho melompat keluar lagi, karena dia mendengar dari ujung jalan terdengar suara penjaga malam dan kereta kuda yang derapnya keras. Waktu dia melihat iring-iringan yang terdiri dari beberapa kereta dan beberapa puluh orang berkuda dengan diterangi obor, tengah menuju ke arahnya. Tidak lama kemudian iringan itu lewat, itulah iring-iringan Piawosu. Di dalam iring-iringan itu terdapat 25 orang Piawosu. Di samping itu 3 orang perwira Gilimkun. Di depan gedung yang tengah diawasi Heksinho, iring-iringan Piawosu itu berhenti. Salah seorang di antara ketiga perwira Gilimkun segera mengetuk pintu. Sedangkan Piawosu-Piawosu telah berdiri berbaris di muka barisan kereta, dan Heksinho lewasi menyelusup masuk ke bawah kereta dengan mengkaitkan kedua kakinya di batangan roda. Sementara itu pintu sudah dibuka dan kereta itu bergerak maju lagi. Walaupun ada perwira Gilimkun itu yang ikut menjaga kawalan kereta tersebut, akhirnya Heksinho berhasil ikut masuk ke dalam gedung itu tempa menemui kesulitan walaupun dikawal ketat. Keadaan di dalam sangat terang, tetapi Heksinho tidak perlu khawatir, karena memang dia berada di bawah kereta. Terdengar seseorang menyampaikan agar Piawosu membawa kereta-kereta ke sayap kiri dari gedung tersebut, di mana muatannya akan dibongkar. Heksinho menggeser sedikit letak tubuhnya ke kiri, dan kemudian melepaskan cekalan tangannya yang satu untuk memutuskan kancing bajunya, disentilnya ke pantat kuda dengan mempergunakan lewekang kuda itu meringkik dan telah lari cepat sekali. Piawosu yang menuntun kuda itu terlempar satu tombak lebih. Hewan itu lari bagaikan kalap. Piawosu-piawosu lainnya juga tidak berwaspadat tentu saja kaget dan heran. Keadaan benar-benar jadi semakin gaduh, apalagi ketika para Piawosu dan pengawal-pengawal gedung itu membawa obor. Dengan disertai teriakan-teriakan mereka, Di saat kacau dan banyak obor yang tidak menyala, Heksinho melompat keluar. Perbuatannya itu bukannya tidak mengandung bahaya, sedikit saja terlambat atau keliru bergerak, tubuhnya pasti akan jatuh di bawah roda. Dengan beberapa lompatan dia tiba di wubungan dari mana dia dapat menyaksikan bagian dari gedung itu secara leluasa. Halaman belakang gedung itu sangat luas dan di kanan kirinya terdapat bangunan-bangunan kecil yang dibangun memanjang sepanjang kedua dinding samping dan berleteng pula. Di tengah halaman itu terdapat sebaa bangunan indah dibangun di tengah-tengah empang. Untuk mencapainya seseorang harus melewati sebuah jembatan batu yang merupakan penghubung satu-satunya antara tepi empang dan paseban tersebut. Mungkinkah mereka orang-orang undangan pemerintah sebangsa huiho susai pikir Hexin Ho ketika melihat beberapa orang ahli-ahli silat tangguh yang memakai seragam giyolim kun. Sementara itu kekacauan di sekitar sayap kiri sudah reda dan sepuluh orang itu pun sudah kembali ke paseban dan keadaan menjadi sunyi. Kesepuluh orang itulah yang diperhatikan oleh Hexin Ho karena jelas mereka bukan bangsa Buan dan juga mati mereka yang tajam memperlihatkan mereka merupakan ahli-ahli silat. Sementara itu Hexin Ho sudah berada di bawah pohon-pohon yang liu di tepi empang. Selama beberapa saat dia mengamati paseban itu yang bentuknya empat persegi dan tidak berdinding. Di dalamnya tampak kurang lebih tiga puluh orang dan sebuah meja menghadap ke arah dinding paseban itu sehingga sejajar dengan jurusan jembatan tampak duduk tiga orang membelakangi tirai bambu. Yang duduk di tengah berpakaian sebagai pembesar tinggi mungkin sekali dialah gontok yang berkuasa di Oulam dan Oopak. Pembesar itu diapit oleh dua orang yang memakai pakaian seragam perwira tinggi. Yang duduk di sisi kiri segera dikenali oleh Hexin Ho sebagai musuh yang tengah dicarinya, yaitu Song Tong Leng, sedangkan yang kanan seorang perwira yang dan bentuk tubuh dan pancaran matanya memperlihatkan dan ilmu silatnya yang pasti tinggi. Tempat duduk yang tersedia itu belum semuanya terisi. Agaknya orang-orang yang akan hadir itu belum tiba seluruhnya. Yang sudah ada ialah sepuluh perwira tentara Cheng dan lima belas orang berpakaian sipil. Sebuah sudut tampak tiga orang berdiri dengan sikap sangat menghormat sekali. Salah seorang di antaranya segera dikenalinya sebagai orang yang telah diikutinya dari rumah makan di lorong mesum itu sampai di gedung tersebut. Jarak dari tepi empang sampai ke paseban itu adalah jarak yang tidak begitu jauh, kurang lebih delapan tomat. Dan beda dengan tadi ketika di luar yang terjadi kegaduhan, sekarang mereka bercakap-cakap dengan suara yang rendah sehingga percakapan itu tidak tertangkap dari tempat Hexin Ho. Dan Hexin Ho harus berada di paseban itu jika hendak mendengarkan percakapan mereka. Tetapi bagaimana dia bisa mencapai tempat itu? Setelah berpikir sejenak, dia lalu berjalan menyusuri tepi tempat sambil terus berlindung di bawah bayangan pohon-pohon yang liu, memutar ke belakang paseban. Dengan cepat dia membuka pakaiannya dan mengikatnya menjadi satu. Hati-hati Hexin Ho turun ke empang itu, dia telah berenang ke tengah-tengah mendekati paseban itu. Kemudian dia memutuskan akar-akar rumput bunga itu dan dengan menyembunyikan kepalanya di antara daun-daun dan bunga-bunga teratai yang banyak terdapat di empang itu, Hexin Ho mendekati paseban itu. Dia menggerakkan kaki dan tangannya perlahan sekali, karena sedikitpun dia tidak boleh menerbitkan suara, bahkan harus mencegah timbulnya gelombang air. Baru saja sampai di tengah empang, ketika tiba-tiba tampak cahaya teng yang semakin mendekat. Cepat-cepat Hexin Ho berdiam diri di dalam air. Waktu itu masih dalam bulan pertama dari musim semi. Udara malam masih sangat sejuk, sehingga dapatlah dibayangkan betapa dingin rasanya berada di dalam air. Kalau memang lewekannya kurang kuat, dia akan menggigil dan tidak tahan berlama-lama berada di dalam air rempang yang sedingin itu. Tetapi justru kenyataan seperti itu merupakan suatu bantuan yang berharga baginya. Maka Rwanda Rwanda yang lewat di tempat itu tidak memperhatikan sekitar tempat itu. Dan segalanya tidak mendatangkan kecurigaan. Setelah rombongan Rwanda-Rwanda itu lewat cukup jauh dan Hexin Ho segera melanjutkan penyebrangannya mendekati pasaban. Tanpa menemui rintangan. Lagi, dia tiba di belakang pasaban. Bangunan itu didirikan atas fondasi yang kuat sekali dari batu putih yang licin setinggi kurang lebih setombak dari permukaan air. Bagi Hexin Ho dia tidak menemui kesulitan yang berarti. Setelah mengikatkan pakaiannya di kepala dia segera merayap naik dengan memergunakan ilmu pekong siang. Selanjutnya dia telah merayap naik cukup tinggi ke atas atap pasaban itu. Dengan melompat sedikit saja tangannya sudah dapat memegang tepi atap itu dan sesaat kemudian dia sudah berada di genting tanpa menerbitkan suara sama sekali. Semua itu dapat dilakukannya tanpa terlihat karena teraling tirai bambu di belakang pembesar-pembesar itu. Dengan sangat hati-hati sekali dia memakai kembali bajunya itu dan untuk kemudian bertiarap di atas genting dan mengintai ke dalam. Dia benar-benar tiba di saat yang tepat. Begitu mengintai dia melihat kedua Piao Su kepala dari Hun Guan Piao Piam datang menghadap dengan diantar oleh seorang anggota Gie Lim Kun. Setelah memberi hormat, Lau Hang menyatakan perasaan menyesalnya bahwa dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan datang lebih lambat dari seharusnya. Dia menceritakan bagaimana Biao yang dikawal telah dirampok orang dan menurut dugaannya tentu Wai Ho Susai yang melakukannya. Tetapi kerugian yang disebabkan peristiwa itu akan diganti sepenuhnya oleh perusahaannya. Begitulah dia menceritakan. Segalanya dengan sikap ketakutan. Laporan Liu Hang ternyata sangat menarik perhatian di samping jago didi lampas seban itu jadi mendongkol bukan main. Kemudian setelah basa-basi sejejak, Lau Hang menyudahi laporannya. Beberapa saat lamanya semua hadirin diam tengah memikirkan persoalan yang rumit itu. Kemudian tampak seorang menggeser tempat duduknya dan bangkit. Setelah memberi hormat ke semua penjuru mulailah dia bicara. Cuih sekalian dan saudara-saudara yang kuhormati, aku yang rendah kangcong, sudah banyak mendengar perihal Wai Ho Susai. Keterangan angan yang kuperoleh itu datang dari berbagai golongan, tetapi pada umumnya keterangan angan itu berkesin sana. Walaupun di antara golongan-golongan tersebut ada yang saling bermusuhan, dari semua yang kudengar itu aku menjadi yakin bahwa Wai Ho Susai adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, mereka selalu bertindak tidak mengenal kawan juga tidak. Keduli akan orang-orang golongan. Asal mendengar adanya barang-barang berharga yang akan lewat di daerah mereka, maka tanpa memperdulikan milik pemerintah atau siapapun juga mereka tentu akan turun tangan. Tanpa pilih bulu mengenai soal yang kita hadapi sekarang, dalam hal ini pun kukira janji-janji orang sebangsa mereka tidak boleh kita percaya, Kang Tiong yang baru berbicara itu bertubuh tinggi gemuk. Usianya kurang lebih 50 tahun dan pakaiannya mewah. Dilihat sepintas lalu, dia tampaknya lebih mirip seorang saudagar atau tuan tanah kaya raya. Tetapi sinar matanya dan gerak-geriknya memperlihatkan ciri-ciri khas dari seorang ahli silat tingkat atas. Setelah Kang Tiong selesai berbicara, tampak seseorang yang memakai seragam perwira Gielim Kun bangkit untuk bicara. Usia orang itu kurang lebih 40 tahun lebih sedikit. Tubuhnya sedang saja, tidak ada keistimewaannya, tetapi suaranya sangat mengesankan. Jelaslah bahwa dia seorang ahli lewakang yang tidak dapat diremahkan. Perwira Gielim Kun itu adalah Ebang Sye Putra Intiong Siang Imkiat, Ciyang Bun Jin Tianliong Bun Cabang Selatan yang bersama tokoh-tokoh Tianliong Bun Cabang Utara pergi ke Kuhan GWA, daerah di luar dinding besar dan tidak kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya, Intiong Siang telah menggantikan kakaknya menjadi Ciyang Bun Jin. Kemudian sepeninggal Intiong Siang, jabatan itu turun kepada In Beng Sye. Setelah memberi hormat semestinya, berbicara lah In Beng Sye kata-kata Kang Losu tadi memang beralasan, katanya. Tetapi kesimpulan Kang Losu itu hanya didasarkan atas keterangan angan orang dan bukan hasil pengalamannya sendiri. Sebaliknya, aku pernah berkesempatan bertemu muka dengan keempat saudara Ooyang itu. Sebagai Cuyye sekalian. Mengetahui, semasa hidupnya ayahku bekerja kepada Lok Tai Jin. Atas perintah Lok Tai Jin ayah pernah mengunjungi mereka, dan aku menyertai ayah ketika itu. Kesan yang ku peroleh tentang susai itu, dan juga kesan ayah, ialah bahwa keempat saudara itu sesungguhnya tidak seburuk yang diceritakan orang di luaran, bahkan aku berpendapat bahwa mereka laki-laki sejati, yang sekali memberikan janji tentu akan menepatinya. Itulah pendapatku, entah bagaimana pendapat saudara yang lain. Kemudian menyusul seorang rakyang berpakaian. Dekil mengutarakan pendapatnya. Orang itu berkulit agak kehitam-hitaman, wajahnya kasar dan tubuhnya kokoh dan tegap walaupun ukuran tubuhnya itu memang agak pendek. Itulah putra Hoan Pangcu dari Himhon Kaipang dan namanya Hoan Jia. Pokok pembicaraannya hanyalah berisi dukungan bagi pendapat imbang siye, tanpa mengemukakan sesuatu yang baru. Oari perkataannya itu dan dari wajahnya sudah jelaslah bahwa dia bukan seorang yang cerdas, walaupun kepandainya dalam ilmu silat tentu terhitung kelas satu. Setelah Hoan Jia, para hadirin yang lain silih berganti menyatakan pendapatnya masing-masing. Dan umumnya mereka lebih menyetujui pendapat Kang Tiong. Walaupun umumnya mereka belum pernah bertemu dengan Huai Ho Susai, mereka semua telah mendengar banyak sekali tentang sepak terjang keempat saudara itu, yang umumnya dianggap put jin put gilet, tidak berperi kemanusiaan dan tidak mengenal persahabatan. Memang tidaklah mengherankan bahwa Huai Ho Susai sangat tidak disegani dan tidak ditakuti. Orang-orang Liok Lim dan orang-orang Piao Kiok yang pernah menjadi korban keempat jago itu memang cuduk banyak, umumnya mereka tidak sanggup membalas sakit hati dan dendam dengan tenaga maupun kepandain mereka, umumnya lalu melakukan pembalasan dengan jalan memburuk-burukan nama mereka. Tentu saja cerita-cerita itu telah sangat melebih-lebihkan, sehingga akhirnya seluruh bulim menganggap mereka sebagai musuh. Banyak sudah yang tanpa memiliki permusuhan pribadi telah merasa tidak senang dan tidak menyukai keempat jago yang merupakan jago-jagonya rimba hijau, yaitu kalangan perampok, yang melakukan perdagangan jual-beli tanpa modal. Setelah mendengar semua pendapat-pendapat itu, Seng Tong Leng bicara lagi ku kira kini tidak perlu diragukan lagi bahwa Huai Ho Susai benar tidak dapat dipercaya. Keterangan angan para Chiampu dan Sandara yang sangat dihormati di kalangan bulim itu tentu tidak dapat tidak dipercaya keterangannya. Aku hanya mengharapkan bantuan dari Chiampu dan saudara-saudara sekalian untuk membekuk dan menangkap Huai Ho Susai serta murid-muridnya secepat mereka berhasil ditemukan jejaknya. Sekarang sebaiknya kita merundingkan rencana tindakan dan langkah-langkah untuk mengadakan pengamanan di erah ini, hanya sayangnya Chang Pah Fai Ho Atsu dan Keenam Sutenya belum tiba, sehingga kita tidak dapat meminta pendapat mereka. Seng Tong Leng telah berhenti sejenak, tetapi kemudian dia telah melanjutkan kata-katanya tetapi aku yakin bahwa mereka akan tiba malam ini. Biarlah kelak saja kita meminta petunjuk-petunjuk mereka. Setelah itu, Seng Tong Leng membentangkan rencananya dengan panjang lebar, dia mulai menjelaskan tentang hasil gerakan pembersihan yang telah dilakukan di Provinsi Anhui. Kemudian Seng Tong Leng menceritakan juga bagaimana beberapa tawanan penting, termasuk Kau Chu Pek Lian Kau, Lau Chie Hiap, telah berhasil meloloskan diri dari penjara dan Menurut berita yang diterimanya, kini tengah bersembunyi di daerah Oopak. Seng Tong Leng menyatakan bahwa hampir seluruh markas-markas pemberontak Pek Lian Kau di sekitar Buhan, kota-kota Bu Chiang, Han Ko dan Hon Yang yang belum diketahuinya, karena usahanya untuk menyelidiki tempat itu telah dirintangi oleh Hak Sin Hanol. Karena itu, maka Seng Tong Leng akan segera mengerahkan seluruh kekuatan alat-alat negara di ketiga kota itu jika memang telah tiba waktunya untuk melakukan penggeledahan. Tetapi Seng Tong Leng masih khawatir jika ada jago-jago bulim bersembunyi, dan tindakan akan mereka akan terbentur dengan perlawanan yang berat dan hebat. Disertai oleh bermacam-macam pujian dan umpakan, juga janji-janji yang muluk, Seng Tong Leng telah meminta bantuan jago-jago undangannya itu untuk berjuang membantunya sungguh-sungguh. Aneh sesungguhnya, bahwa orang Sih Song itu yang terus-menerus berbicara seolah-olah dialah yang memegang pimpinan, sedangkan kedua orang pembesar yang duduk semeja dengannya jelas berpangkat lebih tinggi, tetapi kedua pembesar itu berdiam diri saja. Tetapi orang tidak akan heran jika sudah mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya. Tong Leng ini adalah komandan dari semacam dinas rahasia yang telah dibentuk oleh Tian Leong sejak lima tahun yang lalu dan telah merupakan bagian istimewa dari pasukan G.Y.C.E.W.I., pengawal pribadi kaisar, dan juga di dalam daftar-daftar anggota pasukan G.Y.C.E.W.I. tertulis bahwa dia seorang boan yang telah mengganti namanya dengan nama Tiong Hoa, Sung Kiam Cheng. Kepandaian silat orang Sih Song itu memang belum dapat digolongkan di antara jago-jago yang tertinggi. Tetapi justru, kecerdikan dan kelicinannya yang sangat luar biasa, sehingga dia telah berhasil menarik perhatian Tian Leong. Dan dia juga telah menjadi salah seorang kepercayaan kaisar itu. Mengenai pemberontakan Pe Lian Kau, yang memperoleh banyak dukungan orang-orang Kang O, Kian Leong mengerti bahwa tentara biasa tentu tidak akan sanggup berbuat banyak menghadapi taktik gerilia yang dilakukan oleh pihak pemberontak. Dia harus mengerahkan dinas rahasia ini, dan orang seperti Sung Kiam Cheng inilah justru yang sangat tepat untuk memimpin gerakan serupa itu, menumpas pemberontakan tersebut dengan segala akal licik dan musliat yang dimilikinya. Dalam kedudukannya itu Sung Kiam Cheng jadi memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga pembesar yang berpangkat lebih tinggi seperti Chong Tok dan jendela yang duduk di sebelahnya itu jaga takut kepadanya. Setelah berdiam sejenak, Sung Kiam Cheng berbicara lagi. Sekarang aku mengharap agar saudara sejenak lagi, secepat pertempuran ini selesai, segera bersiap-siap agar besok pagi-pagi kita dapat mulai melaksanakan pekerjaan ini. Ini tadi sudah perintahkan agar pintu-pintu kota, agar kita bisa mencegah lolosnya tokoh-tokoh penting dari pihak pemberontak. Alangkah terlejutnya Hexin Ho mendengar rencana seperti itu. Dia menyadarinya betapa besar bahaya yang kini dihadapi penduduk buhanalat-alat negara penjajah itu yang biasa berbuat sewenang sehendak hati itu, tentu akan mempergunakan kesempatan ini untuk merampok, memeras dan juga memperkosa atau membunuh-bunuhi rakyat yang tidak berdosa dan tidak menyenangi hati mereka. Juga Ciu Pian Bin dari keluarganya tidak terlepas dari bahaya ini, ancaman itu kemungkinan saja bisa menimpali keluarganya. Bagi Hex Yo Ho sendiri bersama si gadis yang biasa dipanggil olehnya sebagai si Pucat, atau juga Ciu Pian Bin sendiri, sesungguhnya tidak sulit meninggalkan kota, sebelum penggeledahan itu dimulai. Bagi mereka penjaga-penjaga pintu kota itu bukan merupakan penghalang yang sulit untuk dilalui. Dengan sekali menerjang saja mereka pasti sudah akan dapat menerobos keluar. Tetapi bagaimana dengan keluarga Ciu Pian Bin yang demikian besar dan merupakan keluarga besar? Jika malam-malam mereka keluar dengan demikian banyak jumlahnya, mereka tentu akan mati datangkan kecurigaan. Mungkin sekali, sebelum mereka mencapai pintu kota, mereka sudah dikurung busuh. Apa daya sekarang, sesungguhnya memang masalah yang tidak mudah dipecahkan, karena Song Tong Leng memang benar-benar telah mempergunakan kecerdikannya dengan baik, Hexin Ho segera memutuskan untuk mendengar dulu apa rencana selanjutnya yang akan dibicarakan oleh orang-orang itu, guna mempertimbangkan lebih jauh langkah-langkah apa yang akan dilakukannya untuk keselamatan keluarga Ciu Pian Bin. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Karena kagetnya tadi, tanpa sadar dia telah mengerahkan tenaganya dan menyebabkan hancurnya beberapa buah genting dengan menerbitkan bunyi nyaring pecahan genting itu jatuh ke lantai paseban, bahkan beberapa keping pecahan genting berukuran kecil jatuh di meja ketiga pembesar itu. Seketika itu gemparlah pertemuan tersebut. Semua orang serentak melompat bangun dan menghunus senjata. Beberapa perwira segera berdiri di sekitar cangkok dan melindunginya. Dapat dimengerti betapa heran dan terkejutnya mereka. Memang benar-benar luar biasa ada musuh yang bisa melewati penjagaan berlapis-lapis begitu rapat, bahkan bisa berada di atas genting paseban itu tanpa seorang pun mengetahuinya. Mereka menduga bahwa musuh itu tentu memiliki kepandayan yang sulit diukur betapa tinggi dan sempurnanya. Karena itu, mereka jadi tidak berani sembarangan bertindak dan hanya bersikap menanti dengan waspada. Sementara itu Heksin Ho Sudaha menyadari bahwa dia tidak dapat beri sembunyi lebih lama lagi, setelah terada di situ dan kepergok dia tentu saja tidak bisa mencelakkan diri dari pertempuran. Dia pun menyadari bahwa hanya seorang diri dan juga tidak bersenjata, diakini tengah menghadapi bahaya yang sangat besar. Terlebih lagi jika diingat bahwa musuh-musuh yang harus dihadapnya itu semuanya jago-jago dari tingkat atas memang tipis sekali harapannya untuk keluar dari gedung itu masih hidup. Di lain pihak, setelah beberapa detik menanti dan tidak tampak seorang pun turun dari genteng, beberapa orang jago undangan pemerintah itu jadi tidak sabar. Berturut tampak empat orang melayang ke atas. Yang melompat tiba di geming adalah Kang Leong sambil membentak, bangsat dari mana yang berani mengintai kemari. Besar benarnya Limu melihat datangnya musuh, Heksin Ho segera meloloskan beberapa buah genteng, dan bentakan Kang Leong itu dijawab dengan timpukan tiga kali berturut-turut. Timpukan itu demikian cepat, sehingga tentu saja tidak dapat dilakan noeh Kang Leong. Dua timpukan yang diarahkan ke dada dan perut Kang Leong dengan jitu menghantam sasaran, dan hanya yang ketiga yang ditujukan ke kepala masih dapat ditangkis. Tumpukan-tumpukan yang dilancarkan Heksin Ho telah dilakukan dengan mempergunakan lewetang sehingga seharusnya Kang Leong rubuh. Tetapi sungguh aneh, Kang Leong bagaikan tidak merasakan apa-apa, bahkan begitu melanggar tubuhnya genteng itu seketika hancur berkeping-keping bersama terdengar bunyinya rirek bagaikan gentong-gentong itu beradu dengan logam. Peristiwa itu tentu saja mengejutkan hati Heksin Ho dan dia segera mengerti bahwa kini dia tengah menghadapi musuh yang mahir ilmu aduk. Heksin Ho memang masih kura dege pengetahuannya tentang kalangan Kang Leong, maka tidak heranlah bahwa dia tidak mengetahui siapa Kang Leong sesungguhnya. Kalau sejak semula dia sudah mengetahuinya, dia tentu tidak akan heran atau kaget. Gelar Kang Leong Tia Chi Yang Kim Ka, silangan besi berbaju perang emas, sudah terkenal di seluruh rimba persilatan dan diperolehnya karena ilmu aduknya itu. Setelah melibat kekebalan musuh, Heksin Ho kini berlaku lebih hati-hati. Dia memusatkan serangan-serangannya kepada kepala musuh, satu-satunya bagian teubuh yang lemah dari seorang yang memiliki ilmu kebal seperti itu. Hal tersebut sudah tentu sangat merugikan baginya sendiri, dan sebaliknya telah menguntungkan pihak lawannya. Heksin Ho mengerti bahwa diakini harus mengandalkan kegesitannya untuk menghadapi lawan-lawannya itu tubuhnya sampai tampak seperti bayangan putih yang berkelebat-kelebat tidak henti-hentinya. Di pihak lain, Kang Tiong juga terkejut bukan main. Memang semula dia sudah menduga bahwa musuh yang mengintai itu tentu memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Tetapi ketika tiba di atas genting, dia melihat musuhnya itu hanya seorang pemuda yang berusia masih sangat muda maka anggapannya telah berubah, karena itu benar-benar diluar dugaannya bahwa luakang musuh itu demikian kuatnya, seperti yang telah dirasakannya ketika menangkis timpukan genting itu. Dia pun cepat-cepat mengeluarkan seluruh kepandayannya untuk melayani serangan-serangan yang bagaikan hujan deras sekali ketika kawannya Kang Tiong yang ikut melompat ke atas juga pertama kali merasa heran bahwa yang dijumpai mereka justru seorang yang masih sangat muda. Tetapi dengan cepat mereka telah melihat betapa ilmu silat pemuda itu hebat sekali. Dengan sendirinya, mereka juga tidak berani memandang rendah bagaimana mereka menyaksikan betapa Kang Tiong telah diserang terus-menerus oleh pemuda itu. Setelah lewat kurang lebih 10 jurus, mereka jadi tidak dapat bersabar pula. Dengan serentak ketiganya telah melompat maju untuk menyerang Hexin Ho. Sambil melompat menghindar dari serangan lawan itu, dia melayangkan pandangannya untuk melihat siapa saja ketiga penyerang itu yang berada di sebelah kirinya ternyata orang yang telah didengarnya memperkenalkan diri sebagai Chiu Toan. Orang tersebut berusia di antara 40 atau 50 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dan senjatanya sebatang pedang. Dia bersilat dengan ilmu pedang Go Hang Pai. Yang menyerang dari kanan adalah dua orang. Yang seorang di antaranya adalah Ho An Jack yang bersenjata sebatang golok Ngo Hang Tu. Yang seorang lagi yang didengarnya memperkenalkan diri sebagai Sim Teng Hong. Senjata orang itu tampak aneh, sepasang senjata yang belum pernah dilihatnya. Senjata itu dalam bentuk sepasang tongkat pendek yang ujungnya menyerupai seperti cakar singa dari baja. Perasaan heran yang meliputi diri Hek Sin Ho memang bisa dimengerti, karena juga belum mengenal siapa Sim Teng Hong. Sesungguhnya orang itu segera mengulangi serangannya dengan cepat berbahaya sekali. Orang itu murid Cheng Sai Pai, Partai Singa Hijau, dan senjatanya itu disebut Seijau Pang, Tongkat Cakar Singa. Setelah serangan yang pertama itu gagal, orang-orang tersebut segera mengulangi serangan masing-masing dengan gerakan yang lebih cepat. Sementara itu Kang Tiong juga sudah berbalik melancarkan serangan-serangan dengan bertangan kosong. Dengan dikeroyok empat musuh tangguh sudah tentu Hek Sin Ho tidak berani berlaku ceroboh. Untuk sementara waktu dia lebih banyak bersikap memelah diri dibandingkan melancarkan serangan. Dengan lincah dia selalu mengelaki serangan lawan dengan melompat ke sana kemari. Berkat ilmu meringankan tubuh dan ketabahan hatinya, dia dapat menghindarkan diri atau mematahkan setiap serangan, betapa liahainya serangan itu. Sambil berbuat begitu dia memperhatikan ilmu silat lawan-lawannya untuk menilai kepandayan masing-masing dan untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka. Dalam hal ilmu silat, betapapun tingginya kepandayan seseorang, jika menghadapi lawan yang mengetahui titik kelemahannya, tentu orang itu dapat dicelakai dan dirubuhkan dengan mudah. Maka tidak mengherankan jika Hexin Ho berusaha untuk dapat mengetahui kelemahan dari keempat lawannya itu. Gerakan Hexin Ho juga memang gesit, 10 jurus telah lewat. Semakin lama Hexin Ho jadi semakin penasaran, karena mereka sama sekali tidak dapat mendesaknya, agar keempat lawannya itu melonggarkan kepungannya. Setelah kurang lebih 15 jurus dia sudah bisa mengetahui bahwa Kang Tiong dan Sim Teng Hong kurang lebih memiliki kepandayan yang berimbang. Hanya saja karena Kang Tiong tidak bersenjata, maka jarak serangannya itu menjadi lebih pendek, tetapi sebaliknya, dengan memiliki ilmu aduk, dia jadi lebih berani untuk menerjang Hexin Ho dari jarak dekat. Chiu Toan dan Hoan Giak memiliki kepandayan berimbang juga, tetapi di lantara keempat jago itu, mereka berdualah yang terlebih rendah kepandayannya. Tidak mengherankan jika Hexin Ho telah merubah kelp perkelayannya. Kini dia mulai melakukan serangan-serangan balasan yang gencar sekali ke arah kedua orang itu, kepada Hoan Giak dan Chiu Toan. Tetapi sia-sia saja usahanya dan apapun yang dicoba kawannya untuk menolongnya. Karena di saat itu Hexin Ho menang telah melancarkan serangan yang hebat sekali, membuat Hoan Giak tidak bisa bernafas leluasa. Keempat lawan Hexin Ho juga diam-diam jadi mengeluh, karena mereka kaget melihat kepandayan pemuda ini yang demikian hebat. Sedangkan musuh-musuh itu tendalam dalam keadaan heran dan cemas, Hexin Ho sendiri juga tengah merasakan suatu keanehan. Kekuatan keempat musuh yang tengah dihadapinya itu kurang lebih seimbang dengan kekuatan rombongan Siaulim Sia yang telah dilawannya. Waktu melawan murid-murid Siaulim Sia itu dia merasakan kewalahan dan hanya atas bantuan atalnya yang dapat memancing kelengahan Goan Seng dan Goan Sim. Tetapi kemenangannya waktu itu sesungguhnya bukan kemenargan yang wajar, Hexin Ho mengakui bahwa kepandayannya masih kalah setingkat dengan Ho Sio itu. Terhadap keempat lawannya yang sekarang ini, yang kepandayannya dapat dipersamakan dengan kepandayan murid-murid Siaulim Sia, Ternyata sedikit pun juga dia tidak mengalami kesukaran, bahkan bisa bertindak semau hatinya. Setiap serangan musuh dapat ditangkis atau dikelipnya. Kaki dan tangannya bergerak wajar, dan dengan gerakan akan yang sederhana, yang tadinya dikira hanya berguna untuk melatih diri, kini dia berulang kali berhasil mematahkan serangan lawan. Pengalaman seperti ini benar-benar telah mengherankan sekali Hexin Ho, sehingga dia juga semakin bersemangat dan girang sekali. Pengalaman telah membuktikan bahwa kepandayannya dalam beberapa hari terakhir ini memang telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Dengan semangat yang menyala dia segera meneruskan desakan terhadap Ho Anjak sesaat saja sudah mandi keringat dan napasnya memburu keras, kepalanya juga agak pusing karena terus-menerus bergerak-gerak mengikuti gerakan Hexin Ho. Begitu pula dengan yang lainnya. Memang di antara orang-orang sebangsa mereka yang berjiwa penjilat, yang tidak segan-segan mengkhianati bangsa sendiri. Dengan menjual tenaga untuk merebut jasa, terlebih lagi jika bisa secara langsung memperlihatkan kepandayan dan keunggulan mereka maka mereka tentu akan bangga. Tidak mengherankan jika keempat orang itu mati-matian telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Hexin Ho menghitung bahwa jumlah musuhnya kini 10 orang karena di saat itu telah ada beberapa orang jago undangan pemerintah yang lompat ke atas genting dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Yang membuat Hexin Ho jadi khawatir sekali justeru di dalam keadaan terdesak oleh waktu, karena Song Kiam Cheng justeru akan mulai pembersihan menjelang fajar, sedangkan di saat itu sudah mendekati tengah malam. Dia mengerti jika pertempuran itu berlarut-larut, akan celakalah semuanya. Sementara itu seluruh gedung sudah ramai sekali, berpuluh-puluh pengawal dengan membawa obor telah berkumpul di sekililing empang, sehingga keadaan jadi terang-benderang. Semakin lama jumlah mereka jadi semakin banyak. Hexin Ho mengeluh karena walaupun bagaimana memang kenyataan seperti ini telah membuat dia terpaksa harus berpikir dua kali melayani semua orang itu mati-matian. Hexin Ho telah berusaha melancarkan serangan dengan bertubi-tubi dan di saat lawan-lawannya mundur mengelakkan serangannya, di saat itulah dengan memergunakan ilmu meringankan tubuh yang tiada taranya, yaitu pek, tianku yeeng, yang tiada taranya di dunia. Tubuhnya bagaikan anak panah melompat turun dari atas genting paseban, menotol bunga teratai dan tubuhnya dalam sekejap matel, telah berada di tepi empang. Dua orang perwira telah menyambut kedatangannya itu, namun dengan mudah Hexin Ho melontarkan mereka. Song Tong Leng jadi kaget setengah mati. Tangkap perintahnya sambil mengejar orang-orang gagah undangan itu seperti tertegun waktu menyaksikan hebatnya ilmu meringankan tubuh Hexin Ho. Tetapi di saat mereka mendengar teriakan Song Tong Leng, mereka tersadar, dengan cepat mereka telah melompat mengejar. Barisan pemanah juga telah melepaskan anak panahnya, tetapi Hexin Ho benar-benar hebat. Tubuhnya bagaikan kabut putih telah melesat ke sana kemari dan di dalam sekejap matel dia telah melompati dinding dan berada di jalan raya. Seperti terbang dia telah berlari meninggalkan tempat itu, suara teriakan dan bentakan dari orang-orang pemerintah boan itu semakin lama semakin samar. Semula memang Hexin Ho mengambil jalan memutar, tidak langsung ke rumah Chiu Kian Bin, dan setelah meninggalkan lawan-lawannya cukup jauh dia baru kembali ke gedungnya Chiu Kian Bin. Dengan jelas dan singkat dia telah menceritakan pengalamannya kepada cuan rumah dan si gadis yang menantikan kembalinya dengan berkhawatir. Kemudian Hexin Ho membujuk Chiu Kian Bin agar cepat-cepat mengajak leluarganya untuk menyingkir. Tetapi Chiu Kian Bin menolak saran Hexin Ho, sebab walaupun bagaimana tidak mungkin dia mengajak keluarganya yang berjumlah besar itu menyingkir. Dan juga meninggalkan keluarganya, dia tidak sampai hati, maka orang si Chiu itu telah meminta agar Hexin Ho dan si gadis yang berlalu saja lebih dulu. Hexin Ho masih tetap membujuk agar Chiu Kian Bin mempergunakan waktu yang telah mendesak itu untuk menyingkir namun orang si Chiu itu tetap dengan pendiriannya. Akhirnya Hexin Ho tidak berdaya untuk memaksa si gadis telah pamitan. Untuk melewati pintu kota tidak sulit bagi Hexin Ho dan si gadis yang memiliki kepandayan hebat itu, dengan mudah mereka merubuhkan perwira penjaga kota dan telah mengancam akan membanting perwira penjaga kota itu, keruan pasukan penjaga kota jadi takut untuk menerjang mereka tetapi di antara pengawal pintu kota itu terdapat seseorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dia telah perintahkan untuk menerjang maju tanpa memikirkan keselamatan perwira itu. Keruan saja Seksin Ho murka sekati dia telah melemparkan perwira penjaga pintu kota dan dengan mempergunakan kegesitannya telah melompat ke gardu di atas dinding pintu kota, lalu melompat keluar. Begitu pula si gadis telah mengikuti perbuatan Hexin Ho. Cepat sekali gerakan mereka, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, mereka telah berlari-lari meninggalkan kota itu sejauh 50 li. Tetapi Hexin Ho tidak bersedia untuk beristirahat, karena diakwatir justru jago-jago undangan dari Song Tong Leng akan tetap melakukan pengejaran. Setelah berlari-lari lagi kurang lebih 30 li, barulah mereka beristirahat. Di persimpangan jalan mereka melihat sebuah kudil tua yang tidak berpenghuni. Dan di saat itulah mereka telah melihat di kejauhan tengah mendatangi juga serombongan orang. Setelah dekat, Hexin Ho mengenal bahwa orang itu adalah Tong Keng Hock dan kawan-kawannya dari Pek Hauchun. Mereka saling memberi salam dan kemudian Tong Keng Hock menjelaskan bahwa dia tengah menyelidiki putranya yang diculik Song Tong Leng. Hexin Ho jadi terkejut, dan dia menasehati agar Tong Keng Hock kembali saja ke Pek Hauchun untuk mengadakan persiapan, karena justru Song Tong Leng tergah mempersiapkan orang-orang untuk mengadakan pembersihan besar-besaran tetapi Tong Keng Hock telah berkeras ingin ke Bu Chiang untuk menyelidiki keadaan putranya dan Hexin Ho tidak berdaya untuk membujuknya. Setelah basa-basi sejenak lagi, Tong Keng Hock telah pamitan untuk meneruskan perjalanannya, karena dia gembira mendengar Song Tong Leng berada di Bu Chiang berarti tidak akan berhasil menyelidiki keadaan putranya yang diculik. Ho mendengus si gadis setelah Tong Keng Hock dan rombongannya berlalu. Dia terlalu mementingkan urusan pribadinya, tetapi tidak memikirkan kepentingan pengikut perkumpulannya, tetapi hal itu bisa dimaklumi, karena dia hanya memiliki seorang putra, maka kasih sayangnya terhadap putranya yang terculik ini telah menerbuat Tong Keng Hock tidak bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Hexin Ho berusaha memberi pengertian kepada si gadis. Tetapi si gadis tiba-tiba memandang dia dengan mat mendelik dan muka merah padam. Hitam, engkau jangan selalu merasakan dan yakin akan kepintaran otakmu yang selalu kasombongkan itu, apakah kau kira aku tidak bisa melihat dan mempertimbangkan persoalan-persoalan yang ada bentak si gadis? Hexin Ho jadi terkejut. Hi engkau menang terlalu sombong dengan dirimu hitam, biarlah kau memang terlalu sombong dan angkuh, hingga memandang rendah otak orang lain dan merasakan otakmu yang terhebat, bukan begitu, sudah, aku tidak mau bicara dengan kau lagi kata si gadis dengan suara yang ketus dan walaupun Hexin Ho berusaha untuk membujuknya, si gadis tetap saja tidak mau melayaninya. Akhirnya keduanya itu telah mengambil tempat masing-masing untuk tidur, karena telah melakukan pertempuran yang meletihkan, di samping itu telah berlari sejauh itu, Hexin Ho tidurnya nyak sekali. Namun ketika keesokan siangnya dia terbangun dia tidak melihat si gadis. Dia mencari-carinya di sekitar tempat itu tetapi tetap saja tidak melihat si gadis. Hexin Ho menghela nafas dalam-dalam, karena dia menyadari gadis itu tentu telah meninggalkannya karena mendongkol kepadanya. Hem, adat wanita memang sulit untuk diterka, menggumam Hexin Gau, agak mendongkol. Hexin Ho telah melakukan perjalanan terus, dan akhirnya dia tiba di persimpangan jalan, sehingga dia agak bingung ke arah jalan mana yang harus diambilnya untuk menyusul si gadis yang tengah membawa adat itu. Untung saja di sudut persimpangan jalan itu terdapat sebuah kedai, dan Hexin Ho menanyakan perihal si gadis kepada si pemilik kedai, yang kebetulan memang melihat si gadis lewat di tempat itu. Hanya saja keterangan si pemilik kedai itu membingungkan dan mengherankan Hexin Ho, karena semula si gadis mengambil jalan ke arah barat laut, tetapi tidak lama kemudian dia muncul kembali dari jalan yang sebelah utara dan menuju ke selatan. Hexin Ho benar-benar jadi tidak mengerti maksud gadis ini. Mengapa dia kembali ke selatan mengambil jalan yang menuju ke Buciang? Dia jadi khawatir, bimbang jika terdorong amarahnya gadis itu akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dalam gugutnya Hexin Ho bahkan sampai lupa mengaturkan terima kasihnya atas keterangan si pemilik kedai itu dan cepat-cepat dia mengambil arah selatan sambil berlari-lari untuk menyusul si gadis. Belum jauh dia berjalan ketika dari arah yang berlawanan tampak iring-iringan pengantin Dilihat dari besarnya rombongan dan mewahnya hiasan serta rombongan musik yang mengiringinya Jelaslah bahwa si pengantin laki-laki yang duduk dengan sikap sombong di atas seekor kudek putih gagah Tentunya putra seorang pembesar atau seorang hartawan besar di belakang tampak seorang sastrawan tua berkuda sejajar dengan sebuah joli yang dipikul oleh delapan orang dan semua tirainya diturunkan. Orang tua itu tentu ayah si pengantin wanita yang berada di dalam joli itu. Jumlah pengiring laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 50 orang dan di belakang rombongan masih ada pula belasan kulip pemikul barang. Jika waktu itu pikirannya bukan tengah diliputi kegelisahan, tentunya perhatiannya Heksin Ho akan tertarik kepada beberapa kejanggalan yang terlibat di dalam rombongan iring-iringan pengantin itu. Si pengantin lelaki memperlihatkan sikap bangga dan puas, para pengiringnya itu, yang agaknya terdiri dari pegawai atau kaki tangannya mempelai lelaki itu semuanya memperlihatkan sikap girang dan gembira sekali. Sebaliknya dengan wajah si sastrawan tua yang memperlihatkan sikap mendongkol dan sering-sering menoleh ke arah joli dengan tirai-tirai tertutup itu sambil mengatakan sesuatu dengan suara yang rendah kepada mempelai wanita. Dari sikapnya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dia tengah memaki dan memarahi mempelai wanita itu. Tetapi dari dalam joli tidak terdengar jawaban apa-apa, kecuali isak tangis yang perlahan dan tertekan. Semua itu dan terutama hal yang tersebut belakangan, seharusnya menimbulkan kecurigaan Heksin Ho. Tetapi karena di saat itu dia tengah gelisah, sedikit pun tidak diperhatikan dalam kejanggalan seperti itu. Heksin Ho hanya merasa muak dan jemuh melihat pameran kekayaan dan sikap si mempelai yang congkak, dan Heksin Ho segera menyingkir ke tepi jalan untuk membiarkan iringan-iringan itu lewat. Sejenak pula rombongan pengantin itu sudah melaluinya dan dia sudah melanjutkan perjalanan ria. Tetapi melangkah belum jauh, justru di saat itu Heksin Ho mendengar suara bentakan-bentakan di belakangnya, yang bersumber dari rombongan pengantin itu, yang agaknya telah terjadi suatu kegaduhan. Suara bentakan itu juga semakin ramai oleh suara maki dan caci di samping pekek wanita-wanita yang menjadi pengiring rombongan pengantin itu. Heksin Ho sesungguhnya tidak tertarik untuk mencampuri urusan tersebut, walaupun dia mesliat rombongan pengantin. Itu kacau balau dan seperti timbul suatu kerusuhan, menyebabkan kegaduhan dalam rombongan tersebut. Tetapi karena Heksin Ho mendengar suara jeritan wanita yang tampaknya tengah diliputi ketakutan yang sangat, maka mau atau tidak akhirnya Heksin Ho telah menghampiri rombongan pengantin yang tengah kacau balau itu. Jiwa kesatrianya tidak bisa menyaksikan kerusuhan seperti itu dengan hanya berpeluk tangan saja. Waktu Heksin Ho menghampiri lebih dekat maka dia bisa melihat jelas peristiwa yang tengah menimpa rombongan pengantin itu. Yang mengejutkan Heksin Ho adalah berkeredepan dan berkilauannya cahaya pedang, di mana tampak seorang pemuda bertubuh tinggi tegap dengan wajah yang tampan, tengah mengamuk dengan memutar pedangnya cepat sekali. Yang mengejutkan Heksin Ho justru sudah segera mengenali pemuda itu, yang tidak lain dari Kuan Hyeong, dengan muka yang muram dan penuh kegusaran, sedang mempergunakan pedangnya untuk melancarkan serangan kepada pengantin lelaki, yaitu si Kong Chu yang angkuh dan tengah duduk di kuda putihnya. Hanya saja disebabkan ada beberapa orang pengawal yang berusaha menghadangnya dan menghalanginya, sehingga Kuan Hyeong tidak bisa mendekati pengantin pria itu. Sepasang alis Heksin Ho jadi mengerut dalam-dalam, dia jadi tidak mengerti mengapa sebagai seorang gagah perkasa seperti Kuan Hyeong mau mengacau dan mengganggu rombongan pengantin itu. Dan menurut dugaan Heksin Ho, jelas di dalam persoalan ini terdapat sesuatu yang luar biasa. Maka disebabkan hatinya tertarik Heksin Ho telah menghampiri lebih dekat. Saat itu, pemuda yang tengah mengamuk itu, yang memang tidak lain dari Kuan Hyeong, murid dari Bu Cheng Chu Lyok Hau Yei Cheng yang nomor dua itu. Dengan mempergunakan ilmu pedang Butong Kiam Hoat, ilmu pedang pintu perguruan Butong Pai, tampak Kuan Hyeong merubuhkan tiga orang pengawal yang menghalanginya di barisan depan. Enam orang pengawal liringan pengantin yang lainnya, jadi kaget bukan main, muka mereka pucat sekali, karena mereka telah menyaksikan bahwa Kuan Hyeong bukan main-main dalam penyerangannya dengan pedangnya itu, yang telah melebangi dada ketiga orang pengawal yang telah dirubuhkannya itu. Inilah hebat. Rombongan liring-iringan pengantin itu adalah rombongan dari manusia-manusia yang tengah bergembira di hari gembira seperti itu, maka dengan jatuhnya korban sampai tiga jiwa seperti yang dialami oleh ketiga orang pengawal tersebut memperlihatkan nasib pengantin pria dan wanita itu tergah jelek dan buruk sekali. Sedangkan keenam orang pengawal yang lainnya berdiri terteguan pengantin pria itu duduk di kudek putihnya dengan muka yang pucat mukanya putih seputih bulu kudanya tubuhnya juga agak menggigil. Kuan Hyeong sudah tidak mau membuang-buang kesempatan, dia ingin berlari menuju ke joli pengantin wanita. Tetapi di saat itu tampak seekor kuda menghadang dengan muka yang penuh kemurkaan. Manusia pemberontak bentak lelaki tua itu dengan tubuh menggigil, suaranya juga tergetar, karena dia tengah murka bukan main, jenggot dan kumisnya juga jadi bergerak-gerak. Orang tuamu telah dihukum pemerintah karena memberontak dan menjadi pengkhianat dan engkau sebagai anaknya pemberontak, selalu menimbulkan kerusuhan. Muka Kuan Hyeong jadi berubah bengis waktu mendengar lelaki tua itu berkata demikian, sepasang alisnya berdiri. Orang si hee, engkau memang keterlaluan. Jika tidak memandang putrimu, tentu siang-siang aku sudah mengambil kepalamu hem, Kuan Hyeong tertawa dingin orang tua itu dengan berani. Lebih baik kau cepat-cepat pergi menyingkir seceh belum aku membuka rahasiamu lebih jauh kalau sampai didengar pembesar negeri walaupun kau melarikan diri ke ujung langit sekalipun, tentu jiwamu sulit untuk melindungi hari ini aku akan mempertaruhkan jiwaku seru pemuda si Kuan itu di ngawamurka. Biarlah kita mati bersama, aku puas jika semuanya menghadap Giamung yang dimaksudkannya dengan perkataan Giamung itu adalah Raja Aherat. Muka lelaki tua itu, yang dipanggil sebutan orang si hee, telah berubah menjadi pucat pias, tubuhnya menggigil. Semula dalam murkanya dia bermaksud untuk menggertak pemuda si Kuan, namun setelah menyaksikan betapa pemuda tersebut sangat nekat, maka timbul pula perasaan takutnya. Kuan Hyeong telah menggerakkan pedangnya dan ceet meca pedang telah menancap di tubuh kuda yang ditunggangi oleh orang tua itu. Binatang tunggangan itu kesakitan bukan main, mengeluarkan suara ringkik yang panjang dan mengangkat kedua kaki depannya. Tanpa ampun lagi tubuh orang tua si hee itu telah terpental terbanting di tanah dia mengadu-adu kesakitan sambil memaki kalang kabutan. Keenam pengawal keamanan yang mengawal iring-iringan rombongan pengantin tersebut rupanya telah pulih. Semangatnya, dengan cepat mereka mencabut golok masing-masing, yang besar dan berat. Penjahat yang tidak tahu mati, teriak beberapa orang di antara mereka. Tangkap titik. Maka keenam orang pengawai itu telah menyerbu dengan goloknya itu, yang segera menabas ke arah si pemuda si Kuan tersebut. Enam batang golok datang menyambar dengan serentak, tentu saja telah membuat Kuan Hiong jadi sibuk melayani juga, untuk menangkis dan berkelit. Gerakannya lincah bukan main, setiap serangan golok lawannya dapat ditangkis dengan manis, di samping Iiu, kakinya juga sering bekerja. Untuk menendang lawannya yang terdekat. Sinar senjata tajam itu berkelebat-kelebat menyilaukan mata, pengantin pria duduk mematung di kudak putihnya dengan muka yang pucat sekali. Tetapi di saat Kuan Hiong tengah menghajar keenam pengeroyuknya itu, yang ditendang jumpalitan di tanah, tiba-tiba dari keiauhan terdengar suara larinya kuda dalam jumlah yang banyak, dan tampaklah debu mengepul tinggi disertai oleh munculnya serombongan tentara pemerintah. Kuan Hiong yang tengah mengadakan perlawanan atas serangan keenam pengeroyuknya itu, jadi mengerutkan alisnya. Dia melihat bahwa dirinya sulit untuk meloloskan diri, karena walaupun bagaimana jumlah tentara itu sangat banyak, hampir meliputi 30 orang. Pengantin lelaki waktu melihat rombongan tentara negeri itu, segera berubah wajahnya jadi cerah. Sikap angkuhnya segera juga muncul kembali. Tangkap penjahat, jangan biarkan dia sampai lolos, teriaknya memberi semangat. Dalam waktu yang cepat sekali, rombongan tentara negeri telah sampai dan mereka telah melompat dari kuda masing-masing sambil mencabut senjata masing-masing disertai oleh teriakan-teriakan, Mana penjabat? Mana penjahat Kuan Hiong mengamuk dengan pedangnya? Dia telah tujuh tahun mempelajari ilmu pedang Butong Pai. Kepandainya juga cukup sempurna, maka dari itu, sesungguhnya dia tidak merasa takut untuk menghadapi tentara negeri itu. Namun disebabkan jumlah tentara negeri itu memang banyak maka dia jadi sibuk sekali untuk berkelit melompat ke sana kemari dari serangan berbagai macam senjata. Tetapi Kuan Hiong tampaknya nekat sekali, dia tidak bersedia untuk melarikan diri. Dua kali pundaknya kena diserempet senjata golok musuh, tetapi dia pun telah berhasil melukai lima orang tentara negeri. Suara pertempuran yang kalut seperti itu ramai oleh seruan dari tentara negeri tersebut. Tangkap penjahat Tangkap penjahat semua orang yang berada dalam rombongan pengantin itu berdiam diri dengan ketakutan dan tubuh menggigil. Sedangkan dari Joli mempelai wanita terdengar isak tangis yang perlahan sekali rupanya mempelai wanita itu ketakutan dan berkulatir sekali, karena justru pemuda yang tengah dikepung oleh puluhan orang tentara negeri itu adalah kekasihnya, pemuda yang dicintainya. Ternyata rombongan pengantin itu merupakan iring-iringan yang dikawal oleh pengawal keamanan, maka di saat terjadi kegaduhan, seorang pengawal telah cepat-cepat berlari meninggalkan untuk meminta bala bantuan. Maka tidak mengherankan jika rombongan tentara negeri itu cepat sekali tiba di tempat tersebut. Wanita yang menjadi mempelai wanita itu tidak lain dari Hei E. Suat Hong, sedangkan lelaki yang tadi terjatuh dari kudanya adalah Hei E. Lo Sings He, ayah si gadis. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika Hei E. Suat Hong berkulatir sekali, kalau-kalau Kuan Hiong mengalami bencana oleh kenetadanya itu. Sejak berangkat dari rumahnya, untuk diboyong ke rumah mempelai lelaki, Hei E. Suat Hong memang telah menangis tidak hentinya, Hei E. Lo Sings He terus-menerus telah memarahinya, tetapi Seng ayah tidak berhasil menghentikan tangis puterinya tersebut, yang tidak rela untuk dikawinkan dengan pria yang tidak dicintainya. Semula Suat Hong ingin membunuh diri, tetapi dia pun takut tidak bisa bertemu dengan Kuan Hiong pula. Tetapi untuk menentang keinginan ayahnya yang kukuh dengan pendiriannya, si gadis pun tidak berdaya. Pernah si gadis ini melawan kehendak ayahnya dia telah dikurung di dalam kamar dan dipukuli dengan keras, sehingga dia menjadi menderita sekali. Sekarang tidak melihat betapa Kuan Riang, pria yang dicintainya itu sengaja menghadang dengan dekat rombongan pengantin ini, dan sedang dikeroyok oleh puluhan orang tentara negeri yang bersenjata tajam. Tentu saja dia berkulatif bukan main, sehingga sambil menangis sedih Suat Hong telah meminta dan berdoa kepada Tian agar kekasihnya itu dilindungi. Terlebih lagi memang di saat itu Kuan Hiong telah dilukai dan darah memenuhi bajunya sehingga gadis itu tambah berkhawatir saja. Tangkap, jangan biarkan dia lolos, teriak mempelai lelaki dengan suara yang sombong, sudah lenyap perasaan takutnya, karena dia melihat pengawal telah datang dalam jumlah yang demikian banyak. Ayah dari mempelai lelaki itu adalah seorang pembesar negeri berpangkat tinggi yang telah pensinan dan hidup mewah, tidak mengherankan jua rombongan pengantin tersebut sangat mewah dan ramai sekali. Pemuda yang menjadi mempelai lelaki itu si bong dan bernama I Esan dia merupakan seorang pemuda yang angkuh dan congkak sekali, di samping batinya juga sangat kejam. Seringkali bong, Esan menindas orang-orang yang lemah, namun karena kekuasaan ayahnya yang memang masih kuat, walaupun telah pensiun, tidak mengherankan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu pemuda si bong tersebut. Dan memang di saat-saat tertentu seringkali ada orang yang merasa dirinya diperlakukan terlalu sewenang-wenang dengan pemuda si bong tersebut mengadakan perlawanan, tetapi umumnya mereka justru telah dihajar babak belur dan disiksa oleh kaki tangannya pemuda si bong tersebut. Tidaklah terlalu mengherankan jika bong I Esan kian hari kian congkak dan angkuh. Sedangkan He E Losings He, ayah Suat Hong, bermaksud menjodohkan puternya dengan pemuda itu disebabkan bong Lesan putra seorang pembesar negeri yang terpelajar, dan juga kaya raya, maka menurut pendapat He E Losings He, tentunya itu tidak akan terlanmar. Namun disebabkan cinta segitiga, akhirnya hari ini muncul lurusan berdarah di hari perkawinan anaknya. Tentu saja, He E Losings He jadi gusar dan murka bukan main terlebih lagi tadi dia pun tadi rubuh dan kudanya, terbanting keras sekali karena kudanya itu ditikam oleh pedangnya si pemuda si kuan tersebut. Dengan nafas menduru, dengan duduk di atas kuda yang diberikan oleh salah seorang pengawal sebagai pengganti kudanya yang telah terluka, He E Losings He itu telah menghampiri bong I Esan Sian Sai, mantu pemuda itu orang jahat, dia keturunan pemerontak. Keluarkanlah perintah agar menangkapnya dan jangan sampai dia berhasil meloloskan diri, kata He E Losings He dengan suara berapi-api, karena dia murka bukan main. Seng menantu ini, bong I Esan, telah mengangguk. Baik gahu, walaupun bagaimana dia memang harus ditangkap, lihatlah dia pun telah meijatuhkan banyak korban, dosa yang retikulnya sangat berat sekali menyahuti Seng mantu itu. Tentu saja He E Losings He gerang mendengarnya, terlebih lagi dia melihat Seng mantu ini telah mengeluarkan perintahnya dengan suara yang lantang 3.000 tel untuk batok kepala penjahat itu, tentu saja teriakan itu disambut dengan sorak-sorai semangat dari pengawal itu, karena jumlah uang 3.000 tel bukanlah suatu jumlah yang sedikit. Tidak menghermkan jika di saat itu mereka telah merangsak maju melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi, setiap senjata mereka menyambar, tentu mengincar bagian yang berbahaya. Dengan demikian, bukan main terdesaknya Kuan Hjong dia sampai mengeluarkan seruan-seruan tertahan, karena beberapa kali hampir terserang oleh senjata lawan. Setidak-tidaknya, serangan pengawal-pengawal itu menyebabkan luka-luka di tubuh Kuan Hjong bertambah, Hek Sin Ho yang sejak tadi hanya menyaksikan dari tepi jalan, sudah tidak bisa menahan sabar lagi tahu-tahu tubuhnya telah melompat menghampiri rombongan itu. Dia telah melompat justru ke kuda putih membelai pria itu, di mana dia telah cengkeram punggungnya Bong Ie San dengan keras. Bong Ie San kaget bukan main, dia menjerit ketakutan. Tetapi Hek Sin Ho dengan cepat menarik tubuh pengantin lelaki itu, deneran kuat dia telah membanting tubuh pemuda tersebut, sehingga pengantin lelaki itu jadi menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan akibat menderita kesakitan yang bukan main, suaranya melengking seperti seekor anjing yang ingin dipotong. Hek Sin Ho bekerja cepat sekali, setelah membanting si pengantin lelaki, dia telah melompat ke gelanggang pertempuran. Kedua tangannya bekerja dengan cepat sekali, setiap kali tangan itu meluncur, dia selalu berhasil menghantam salah seorang tentara negeri, dan jika ada kesempatan Hek Sin Ho juga mencengkeram dan menangkap dan membantingnya juga. Dalam keel berkelahinya dengan bertangan kosong seperti itu, ternyata Hek Sin Ho telah mempergunakan jurus-jurus Kim Na Chiu, yaitu ilmu menangkap dan mencengkeram. Kuan Hyeong yang melihat datangnya bala bantuan, jadi girang bukan main. Dia tidak kenal siapa penolongnya itu, yang mukanya hitam seperti pantat kuali. Tetapi kepandainya bukan main hebatnya, tubuhnya berkelebat-kelebat seperti bayangan. Sedangkan tentara negeri jadi terkejut dan takut melihat munculnya seorang jago baru yang memiliki kepandain demikian tinggi. Mereka untuk sejenak jadi tertegun. Mempergunakan kesempatan itu, Hek Sin Ho telah berkelebat, dia bergerak bagaikan angin dan tahu-tahu belasan golok telah berhasil dirampasnya. Dengan mengeluarkan suara dengusan mengejek, Hek Sin Ho telah mematahkan belasan batang golok itu dengan mudah, seperti tidak mempergunakan tenaga. Keruan saja belasan tentara negeri yang menyasikan hal itu jadi beserobah mukanya, jadi pucat dan mereka ketakutan. Namun mengingat jumlah mereka yang besar, maka mereka kemudian telah berseru keras sambil menerjang lagi. Hek Sin Ho melihat kebandelan dari tentara negeri itu, segera bertindak lebih keras. Setiap kali dia menghantam, dia memukul dengan disertai tenaga lukang. Maka tidak mengherankan, setiap ada seorang tentara negeri yang kena dihantar mukanya atau tubuhnya, segera terpental rubuh dengan berdarah atau terluka di dalam, dan yang sudah pasti mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Saat itu, Kuan Hiong juga tidak tinggal diam, dia telah mempergunakan pedangnya untuk mengamuk. Di dalam waktu yang singkat Kuan Hiong kembali telah berhasil merubuhkan dua orang lawannya, telah berhasil melukai tiga orang lainnya. Melihat gelagat tidak baik untuk pihaknya, tentara negeri itu telah berteriak-teriak menganjurkan agar rombongan pengantin cepat-cepat berlalu, sedangkan mereka akan mempertahankan diri sementara rombongan itu belum lolos dari ancaman itu. Tetapi Hek Sin Ho Sem sekali tidak ingin memberikan kesempatan. Dilihat Bong Ie San tengah merangkak bangun unruk naik ke atas kudanya, muka pemuda si Bong itu meringis seperti menahan sakit, pinggulnya sep-sepiremuk karena terbanting keras di tanah, dan juga metanya masih berkunang-kunang dengan kepala yang pusing. Sebetulnya Bong Ie San sangat murka dan penasaran, tetapi karena melihat penolongnya Kuan Hiong seorang yang berkepandaian tinggi sekali, mau tidak mau dia jadi takut sendirinya. Mendengar anjuran dari pasukan tentara itu dengan sendirinya dia menganggapnya menang jalan terbaik adalah menyelamatkan diri. Segera diperintahkan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan mereka, di saat kedua orang pesuruh itu tengah dihadapi oleh pepuluhan orang tentara negeri itu, tetapi Hek Sin Ho Mana mau melepaskan mereka begitu saja. Sejak semula dia sudah tidak senang melihat Kong Cu yang menjadi mempelai lelaki itu, yang memperlihatkan sikap yang angkuh, maka dengan mengulurkan kedua tangannya, dia telah menyambar lengan kedua tentara yang berada di dekatnya, lalu dengan mudah dia telah melontarkan mereka dan di saat itulah, tubuhnya telah melompat mengejar si pemuda si Bong itu. Waktu itu Bong Iesan berusaha meloloskan diri dengan melarikan kudanya, tetapi gerakan tubuh Hek Sin Ho lebih cepat lagi, yang tahu telah melayang menyambar punggung si pemuda si Bong, yang bajunya dicengkeram keras sekali. Bong Iesan berusaha meronta, tetapi dia tidak berdaya, karena dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman targan Hek Sin Ho yang kuat itu, sehingga dia hanya sanggup menjerit-jerit meminta tolong. Hek Sin Ho telah membentak. Bengis. Perintahkan orang-orangmu mundur. Babaik, menyahuti Bong Iesan ketakutan bukan main, dia takut dibanting lagi, yang tentu akan membuat pinggulnya sakit dan patah dengan suara yang ketakutan, dia telah perintahkan puluhan orang pengawal itu untuk mengundurkan diri. Kuanto Akol kata Hek Sin Ho kemudian dia memanggil, Kuan Hiong dengan sebutan Kuan To Ako, karena dia memang mengetahui nama pemuda itu, sebab dia pernah bersembunyi di kudil tua di mana Kuan Hiong hampir ribut dengan Goan Seng, pendeta Siao Lin Sye. Tentu saja Kuan Hiong terteguan mendengarnya dia tidak mengenal penolongnya yang berkepandayan hebat ini yang gagah dan mukanya hitam seperti pantat kuali. Sesungguhnya perbuatan jahat apakah yang telah dilakukan oleh kutu busuk ini? Tanya Hek Sin Ho lagi. Amereka manusia sia jahat, mereka berusaha memisahkan aku dengan adik Hei Eiku, kata Kuan Hiong. Maka dari itu, walaupun harus mati, aku rela, aku akan mati bersama-sama mereka baru Kuan Hiong berkata sampai di situ, justru dari dalam joli pengantin wanita itu telah melompat keluar si pengantin wanita tersebut, yang berlari ke arah Kuan Hiong sambil berseru, engkoh Hiong Kuan Hiong dan membelai wanita itu telah saling berpelukan, keduanya jadi menitikan air mata. Sebagai seorang anak yang cerdas, Hek Sin Ho segera dapat menduga urusan yang sesungguhnya. Kuan To Ako, kau ajaklah adik Hei Eemu itu jauh-jauh katanya. Pergilah kalian hidup bahagia. Terima kasih Hiong kata Kuan Hiong yang memanggil Hek Sin Ho dengan sebutan Hiong, yaitu Tuan Penolong. Suat Hong, kembali tiba-tiba Hei Eyo Sin setelah membentak dengan keras sekali, mengandung kemarahan yang bukan main. Tetapi Hei E. Suat Hong sudah tidak memperdulikan bentakan ayahnya, dia hanya menoleh sambil teriaknya maafkan ayah aku bukan anak yang baik, memang seorang anak yang put-gie put-tong put-hao dan kemudian si gadis telah menarik tangan Kuan Hiong, sambil katanya lagi dengan suara yang perlahan, mari engkau Kuan, mari kita pergi kemana saja kau pergi, aku akan ikut dengan kau, walaupun harus bersengsara atau mati. Betapa terharunya Kuan Hiong, dia memang mencintai Suat Hong, maka setelah berteriak mengucapkan terima kasih lagi kepada Hek Sin Ho, Kuan Hiong membantui Suat Hong naik ke atas seekor kuda, sedangkan dia pun telah melompat ke atas seekor kuda lainnya, lalu kedua kuda itu dilarikan dengan pesat sekali meninggalkan tempat itu. Sengaja Hek Sin Ho masih terus mencekal punggung Bong Ie San dengan keras, dia menantikan sampai Kuan Hiong dan si gadis telah pergi jauh sekali, sehingga sudah tidak terlihat bayangannya, barulah Hek Sin Ho mengangkat-mengangkat tubuh orang si Bong tersebut, dia telah melontarkannya dengan keras ke tengah udara, sejauh lima tombak. Dengan mengeluarkan suara jerit kesakitan Bong Ie San telah berteriak, di saat itu tubuhnya meluncur dan terbanting keras di tanah, sehingga sekali lagi dia telah menjerit keras bukan main jerit kesakitan. Mempergunakan kesempatan itu, Hek Sin Ho telah berlari dengan cepat sekali, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya. Dalam sekejap mati saja dia sudah lenyap dari pandangan tentara negeri maupun Hek Elo Sin Se, yang duduk lemas tidak bersemangat di atas kudanya, sedangkan Bong Ie San telah berteriak-teriak seperti kebakaran jenggotnya.